hari ini kita akan unboxing sekarang kita buka selamat menikmati teman teman ketemu lagi sama saya edyjan dari mitra baga pancing hari ini kita akan unboxing ini ada paket baru datang ini sepertinya layover head tapi untuk pastinya kita bongkar dulu sekarang kita buka kita paksikan dulu selamat menikmati selamat menikmati ini isinya nah ini isinya handle opas ini handle AC D bar buat di rail overhead nanti saya akan jelasin lebih detail tapi kita buka dulu semuanya nanti saya akan jelasin satu persatu ini rail overhead berikutnya 1 2 3 oke dalam itu aja semua sekarang kita coba lihat ada kodenya gold silver gun ini silver, gold silver gun gold gun kita buka semua kita buka semua pasak-pasaknya biar jelas sambil kita fusi jadi semua rail dari mitra baga pancing semua akan di cek oleh saya untuk memastikan rail yang dikrim oleh customer adalah rail yang sudah kondisi dan badan baik ya teman teman ini kita buka semua kalau pastiknya kita lihat semua warnanya kita buka-bukain aja ya teman teman ini relay kosedon nextnya kita sudah bongkar sekarang kita susun ini ada 2 warna warna gold dan warna chrome sama spoolnya warna-warna abu-abu gun smoke spoolnya bodynya ini warna gold dan ini warna chrome dan ada ada handle AC untuk overhead dari opas punya oke teman teman nanti kita rapi dulu biar tidak terlalu banyak dan kita review satu rail of oposedon dan handle next ini ya teman teman ini rail oposedon next Oceanex 50 ini kita dapat covernya dapat seperti pouchnya ini bagus hard case dalamnya ada busanya jadi kalau habis mancing kalau kita bawa pun kita musuhnya tas itu aman atas ini suatu paketnya ini tapi dalamnya tidak ada ininya skama catnya tidak ada kitabnya tidak ada hanya ada box saja oke teman teman ini ada warna gold dan warna chrome sama kalau nya beda warna saja jadi kita bahas yang warna gold saja ini rail overhead dari Thailand barang posedo next itu baru di Thailand punya dia tipenya star drag jadi dragnya disini menambahkan dragnya dengan pelunjuk dan jangan jempol kurang menambahnya dengan pelunjuk freeze pullnya disini tombol freeze pull kita lihat dulu dari fitur fiturnya biar teman teman tahu ini kalau untuk menambahkan drag kita menambahkan drag ini otomatis teman teman otomatis nah dia bisa menguji sendiri otomatis jadi saat kita freeze pull sampai dasar kita tinggal encol saja nah dia sudah otomatis ditutup dan kalau kita mau nambah drag tinggal mendengar pelunjuk dengan tuas star dragnya kita kalau tambahkan nah ini dragnya bertambah ini dragnya bisa sampai 6 kg setelah 6 kg terus disini ada tension knob teman teman tension knob ini untuk mengatur freeze pull jadi saat freeze pull ini kita bisa atur biar gak terlalu benang kita gak kusut dengan tension knob atau brake knob kita bisa menambahkan jadi spoolnya berputar bisa agak lebih lambat tapi kalau gak efek kalau teman teman gak perlu ini juga gak dipakai gak apa-apa settingnya disini pengurangnya menambahkan disini dan disini ada feature lock lock ini gunanya buat apa jadi saat kita mancing kita nyangkut misalkan dan kita mau cabut benang atau kita mau putusin line kita pakai drag ini gak bisa akan terus line out nah ini gunanya fitur lock kita lock dan kita bisa memutuskan line atau kita bisa mencabut ini bukan buat belt ini hanya untuk lock pengatur kencang dragnya menangkan star drag nah teman teman ini saya sangat rekomendasikan buat teman teman yang ingin mancing light jigging light jigging slow jigging untuk dasaran juga boleh karena rail ini enteng beratnya hanya 380 gram disini ada timbangan kita lihat buktikan 380 gram gak pas 380 gram ini saya merekomendasikan untuk pakai PE2 dan PE2 setengah jadi kalau PE2 bisa masuk 500 meter PE2 setengah bisa masuk 400 meter PE3 pun bisa PE3 bisa masuk 320 meter jadi ini cocok untuk aplikasi light ya PE2 dan PE2 setengah saya pakai Next Ocean ini saya pakai untuk main slow jigging dengan PE2 setengah ini enak banget gak nyaman dan juga enteng sama dia bearingnya ada 9 8 plus 1 jadi maksudnya ada 8 bearing 1 bearingnya itu adalah bearing 1 way kalau teman teman punya ini teman gak usah modif udah enak pakenya udah enteng ini buat pilihan teman teman untuk pemancing pemula boleh dengan budget hemat yang optimal ini misalkan kalau kita membeli Shimano Ocea Jiger itu harganya sekitar 5 juta ke atas sekitar 5 setengah sampai 6 juta kalau Poseidon Oceanex ini hanya 2 setengah juta jadi setengahnya tapi fiturnya mirip-mirip seperti Ocea Jiger ini semua full metal semua full metal gira-giranya semua stainless dan sangat kuat ya teman teman sedikit dulu review untuk Poseidon Oceanex teman teman kalau pengen beli ini teman teman tinggal langsung aja ke marketplace ke Tokopedia ke Bukalapak ke Shopee kita ada semua linknya nanti di deskripsi video ada linknya teman teman kalau mau beli teman teman tinggal klik aja oke teman teman sekarang kita bahas untuk handle opas ini kita selesai dulu kita selesai dulu ini handle opas teman teman ini bisa dipakai untuk macam-macam untuk Shimano Ocea Jiger untuk Trinidad Thorium Saltija dan macam-macam disini keterangannya ada fitnya dengan apa ini fitnya untuk apa-apa untuk apa aja oke sekarang kita buka ini teman teman saya sudah pakai sendiri saya ini rail saya rail pribadi saya Ocea Jiger 2000 RHG saya ganti dengan handle opas kenapa saya ganti pilihannya karena lebih ringan dan lebih panjang dari handle orinya ini saya ganti karena lebih ringan dan lebih panjang dari handle orinya ini teman teman ini kita di boxnya kita mendapatkan dua handle nut ada dua handle nut ada kedua untuk ulir kiri dan ulir kanan teman teman tinggal menyelesaikan railnya besar as railnya besar as handle nya yang ulir kiri atau ulir kanan ini berbeda kita ada kedua dua-duanya yang penting teman teman perhatikan adalah slot ini slot ini yang penting ukurannya 5 x 8 mili oke selama handle nya itu menshaft menshaft nya itu yang masuk ke handle nya ini ukuran 5 x 8 mili pasti bisa pakai ini oke ini bahannya eva nyaman dan ringan sekali yang kalian ringan banyak bolong-bolong nya ini untuk mengejar supaya bobot nya ringan dan knop nya ini nyaman dipakai untuk crank ini seperti saya pakai dua saya jiger buat vertikal nya nyaman untuk men slow jigging juga nyaman karena crank nya panjang kalau dari as nya ujung as ke centernya as sekitar 10,5 cm sekitar 10,5 cm dari titik as center as sampai ke titik centernya knop kalau dari ujung ke ujung ini 12 cm dari ujung ke ujung 12 cm ya teman-teman saya akan rekomendasikan handle aksi opas ini untuk overhead untuk OJ untuk Saltiga size 1500 size 2000 di OJ atau di Saltiga size 15HL atau 20HL jadi ini buat main slow jigging oke untuk main vertikal jigging juga oke untuk dasaran juga oke jadi kita lebih enak crank nya mungkin teman-teman ada yang knop nya bulat atau knop nya kurang nyaman grip nya grip nya kurang nyaman kalau pakai opas ini lebih nyaman dan ringan oke kenapa ringan tadi tadi kita sudah ukur panjangnya sekarang kita lihat beratnya beratnya ini Shimano OJ 2000 size 2000 ini beratnya 101 gram oke kita ganti yang handle a pass handle a pass handle a pass hanya 64 gram jadi bobot nya sangat setengah nya hampir setengah nya oke jadi reel kita terlebih ringan dipakainya lebih nyaman jadi teman-teman kalau main jigging bisa lebih lama dan juga komponen nya kuat dan saya pakai ini sudah banyak sudah jual ini sudah banyak jadi saya sangat merekomendasikan ventilasi ini buat teman-teman yang punya overhead padahal pemasangan juga gampang ini tinggal buka baut saja lepaskan bagian cover opener nya kita buka mur nya kita cabut pasang pasangan mur nya lagi dan pasang penutup nya lagi simple masang gampang bila teman-teman kurutan teman-teman tinggal main kesini atau rally kirim kesini bisa dipasangin ya teman-teman sampai segini dulu video kali ini bila teman-teman tertarik dengan produk ini ini handle AC nya handle AC opas kita jual dengan Rp 550.000 dan untuk reel of up posidaries nya ini dengan harga Rp 2.500.000 teman-teman bila pengen belanja teman-teman tinggal di description video ada link-link pembelanjaan di marketplace ada Tokopedia Bukalapak Shopee dan ada nomor whatsapp dan teman-teman tertarik teman-teman tinggal hubungi kita aja oke teman-teman sampai disini dulu video kali ini kita ketemu lagi di video-video berikutnya jangan lupa buat komen like share dan subscribe salam play salam play sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax